Dua terduga pengedar narkotika jenis sabu dibekuk saat narkoba Polres Banjar. Media sosial menjadi sarana yang dipilih dalam peredaran barang terlarang tersebut. Pihak kepolisian meminta masyarakat melapor jika mencurigai ada transaksi narkoba. Operasi Antiklodaya 2022 yang digelar Polres Banjar berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah kota Banjar. Kepolisian menangkap dua terduga pengedar narkoba jenis sabu. SB dan KS berhasil dibekuk saat narkoba Polres Banjar di lokasi berbeda. SB diamankan polisi saat berada di pelataran salah satu hotel di kota Banjar dengan barang bukti 1 gram sabu. Hasil pengembangnya, petugas menemukan alat hisap berupa bong yang diduga bekas digunakan. Sedangkan KS terduga pelaku pengedar dengan barang bukti 1,28 gram sabu. Petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di Jalan Jenderal Polisi Hugeng, kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, terduga pelaku mendapatkan narkotika golongan satu ini melalui kenalannya di media sosial. Orang nomor 1 di Mapolres Banjar mengimbau masyarakat lebih waspada. Laporkan kepada pihak kepolisian jika mencurigai ada transaksi narkoba. Sementara informasi yang kita dapatkan bahwa pelaku ini mendapatkan barang dari kenalannya di media sosial juga. Sama juga ini menjadi kewaspadaan buat kita semua bahwa Banjar sudah mulai dimasuki narkoba. Walaupun di wilayah Banjar ini tempat hiburan tidak ada. Tetapi dengan adanya masuknya obat-obatan terlarang, ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Sehingga saya meminta bantuan dari seluruh masyarakat untuk melaporkan. Manakala ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkotika di wilayah kota Banjar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pemuda ini terpaksa harus mendekam di balik ceruji Mapolres Banjar. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.